Saya merasa keseluruh saya sudah mulai tersendat. Saya pergi ke satu dukun, yaitu satu orang pinter. Wah, baca aura kamu saat ini usahanya makin menurun. Untuk itu perlu banyak sesajen dan juga cimat yang jitu. Sehingga perlu ditingkatkan maharnya. Tapi yakin ya Mbah, setelah saya mengasih mahar buat Mbah, usaha saya pasti bakal lancar lagi. Ya pasti Mbah akan bantu. Eh, Mas Sandro. Apa kabar? Kabar baik Mas, apa kabar? Baik. Habis dari Mbah ya? Iya, Mas gimana? Gimana ya? Oh yang ngomong-ngomong bisnis gimana, lancar? Serut Mas. Ya, sama aja ya. Oh iya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya itu ada di satu miliar. Cuman, gak bisa cari sekarang, Bu. Gimana kalau misalnya aku menjambut seratus juta dulu sama ibunya, nanti kalau misalnya duit saya cair, baru kita join bisnis. Gimana maksudnya? Ya, gitu. Saya menjambut duit seratus juta, nanti kalau misalnya duit saya cair, nah kita join bisnis lagi gitu, Bu. Dan orang ini, dia bilang, dia mau join sama saya. Kamu kalau misalnya, mau saya taruh dana, saya satu M pun saya bisa ada. Tapi kamu bisa gak, pinjemin saya uang dulu, seratus juta, karena saya harus, tebus barang itu. Karena saya mau dapat uang M-M nya itu, saya kasih semuanya. Nah, ternyata, orang ini penipuan. Pas saya cari ke rumahnya, saya cari rumahnya itu rumahnya kontrakan. Aduh, si Andro nomernya gak aktif-aktif, ya ampun. Gimana uang gue? Seratus juta? Ma, papa kan udah pernah kasih tau. Mama jangan kasih uang sembarangan, semua orang. Nah, disitulah saya mulai kebangkrutan. Saya punya seratus dua puluh karyawan, saya tidak bisa membayar gaji dia. Semua emas belian saya semua sudah saya jual, apapun semua sudah saya jual, sudah tidak ada apa-apa lagi. utang saya dengan aset saya lebih besar daripada utang saya. Siapa tuh, Ma? Hah, jalan-jalan pernah dihutang lagi. Mama saya yang hadapi ya, Ma? Eh, Bu. Tunggakan ibu itu udah lama, Bu. Saya pasti lunasin, Pak. Ini bayar dong utangnya, udah tanggal berapa, Bu? Kayaknya saya udah telepon ke kantor Bapak, masih kurang puan. Hampir tiap hari, mereka datang menteror kami. Itu baik utang-utang kepada supplier, maupun utang-utang kepada kartu kredit. Saya merasakan yang waktu itu yang namanya hidup yang mencekam ya. Takutannya luar biasa. Bahkan waktu itu saya juga sempat berpikir untuk bunuh diri. Dan semua dukun-dukun yang saya andalkan itu, nggak ada satupun yang bisa menolong saya lagi. Ibu Maria, Ibu Maria harus bisa melepaskan semua yang mengandung kuasa jahat di dalam hidup ibu. Seperti jimat-jimat dan sesajen itu semua harus dilepaskan. Ketika itu semua dilepaskan, akan ada damai sejahtera yang ada atas keluarga ibu. Waktu saya mengalami kebangkrutan, ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan saya. Nah, waktu itu saya doa pelepasan. Rasa beban itu udah terangkat gitu ya. Padahal saya punya beban itu berat banget waktu itu. Saya lihat di firman Tuhan bahwa damai sejahtera yang Tuhan memberikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Dan saat itulah saya merasakan yang namanya damai sejahtera yang luar biasa. Walaupun utang itu masih ada ya, masih besar. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati setiap masalah demi masalah, menghadapi utang-utang itu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya dan istri saya mengalami yang namanya pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kurang lebih dua setengah tahun itu tiba-tiba hal-hal yang tidak pernah terpikir oleh kami ya. Seperti dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 9 misalnya ya. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar kelinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Itu semua yang Tuhan sediakan bagi yang mengasihi dia. Akhirnya kami bisa menyesuaikan utang-utang kami, bahkan keluarga kami dipulihkan, semua boleh mengenal Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Jadi waktu saya rasakan Tuhan menolong saya dengan hal-hal yang di luar pikiran saya, di luar nalar saya, saya pikir itu adalah karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya sangat menyesal. Saya itu kenal-kenal dengan okultisme, ikut setan, ikut dukun. Saya sangat menyesal. Semuanya itu sia-sia. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dulu saya sebelum bertobat, saya mengejar uang. Segala bisnis apapun saya kejar, tetapi setelah saya kenal Tuhan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Disitulah saya mengejar, memburu Tuhan. Di Amsal 11, E24 katakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan itu, jadi kalau kita banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan tambahkan lagi. Jadi bagi kami sekarang adalah, harta itu bukan segala-galanya. Jadi memang benar sekali kebenaran firman Tuhan itu bahwa, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang. Tapi kalau kita cinta akan Tuhan, yang kita cinta akan kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan nanti akan berikan kita berkat yang luar biasa. Tanpa kita harus mengejar, tapi Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jadi seperti dikatakan tadi di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.